Sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita biokimia masih dengan materi metabolisme lipid ya. Cuma dalam kita bentuknya luring. Muring-daring ya. Karena ada beberapa hal yang kita harus puasa dulu ya untuk ke kampus. Semoga nanti kondisinya sudah membaik sehingga minggu depan kita sudah kuliah offline lagi. Lanjutkan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai metabolisme lipid di pertemuan yang pertama. Nah di yang pertemuan ini unang lipid ya kita masih sebenarnya masih membahas tentang metabolisme lipid dan nanti akan kita tambahin dengan sintesis dari lipid ya tapi gak semuanya. Terus kemudian untuk kuliah saya hari ini tidak terlalu banyak ya yang saya sampaikan. Kalau Anda lihat lipidnya 38, 38 ini banyakan seperti ini ya judul terus kemudian subjudul dan sebagainya. Jadi sebenarnya kontennya gak terlalu banyak. Nah nanti kalian akan saya berikan tugas. Ini juga saya berikan di kelas yang lain ya. Kalian nanti akan melakukan analisis kasus. Silahkan nanti komting untuk membagi kelompoknya. Jadi kelompoknya saya serahkan ke kalian ya. Kalau misalnya ini kuliah offline nanti biasanya saya akan tetap ini ya tetap akan meminta kalian mengerjakan on-site ya. Jadi di kerjaan saat itu dan harus selesai saat itu. Tapi karena kita sekarang dalam kondisi daring sehingga tidak memungkinkan kalian nanti untuk bertemu satu per satu sehingga nanti saya akan memberikan tambahan waktu ya untuk kalian nanti mengerjakan untuk tugas hari ini dikumpulkan maksimum pada pukul 13.00 ya. Maksimumnya demikian. Tapi nanti sebenarnya saya akan memberikan waktu ya sekitar kalau yang kelas kemarin itu kalau cukup misalnya nanti ini bisa saya sampaikan dalam satu SKS atau SKS ya lias 50 menit sehingga 50 menitnya kalian bisa ngerjain kasus ataupun nanti kalau gak cukup kayak kelas kemarin itu waktu mengerjakannya adalah 30 menit tapi nanti tergantung ya. Tapi tenang aja saya sudah memberikan tambahan waktu harapannya saya adalah nanti tidak akan mengganggu kuliah di mata kuliah yang lain. Oke kita lanjutkan saja untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai biosintasis dan metabolisme lipid. Nah untuk hari ini ada beberapa poin ya nanti kalau kalian membuka buku biokimia kalau kalian buka tentang biosintasis dan metabolisme lipid itu nanti ada beberapa sub materi yang harus kalian pelajari yaitu mengenai lipogenesis beta oksidasi dan ketogenesis. Untuk ketogenesis sendiri ini sudah kita bahas pada minggu kemarin ya sehingga nanti mungkin akan secara silas saja saya akan menyampaikan. Nah selain melanjutkan mengenai metabolisme lipid kita juga akan bahas tentang biosintesis dari asam lemak. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana biosintesis dari triacil glycerol, lipid membran, dan kemudian metabolisme eicosanon. Oke kita langsung aja ke materi kita ya poin kita yang pertama ini ya kan ada 1, 2, 3, 4 ya ini ya kita sekarang ke poin yang pertama yaitu sintesis dan metabolisme asam lemak. Nah pada materi ini nanti ada 3 yang akan dibahas yaitu lipogenesis, beta oksidasi, dan ketogenesis. Ketogenesisnya sudah kita bahas kemarin sehingga pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai lipogenesis dan beta oksidasi. Oke selanjutnya. Nah kita mengingat kembali mengenai materi kita minggu kemarin ya bahwa lemak yang berasal dari dalam tub lemak yang ada di dalam tub kita itu bisa berasal dari makanan. Nah makanannya misalnya makanan yang mengandung lemak sehingga makanan yang mengandung lemak kalau kalian masih ingat kemarin ya masuk ke dalam saluran serna nanti diusus akan dibuat emulsi oleh garam-garam dari empedu ya terus kemudian nanti akan dibentuk dalam bentuk misal kemudian nanti akan dipotong oleh enzim lipase yang ada pada usus nanti menjadi asam amino asam amino yang masuk ke dalam sel usus kemudian di dalamnya nanti dia akan membentuk lipoprotein yang kita usah sebagai kilongkron. kilongkron inilah yang nanti akan masuk ke pemberuh darah untuk beredar pada sirkulasi. Nah terus kemudian ya kilongkronnya tadi setelah sampai di jaringan nanti ketemu dengan lipase jaringan dipotong lagi menjadi asam lemak ya dan diserol asam lemaknya nanti masuk ke dalam sel ya misalnya sel otot atau sel adiposal bisa digunakan sebagai sumber energi yang kemarin sudah kita tinggung sedikit ya melalui mekanisme beta oksidasi bisa juga dia disimpan nanti dalam kembali dalam bentuk triglycerida ya karena dia ketika masuk asam lemak ya ketika disimpan dia dalam bentuk triglycerida nah tadi yang barusan saya ceritakan itu adalah materi kita minggu kemarin dimana itu asalnya adalah dari makanan yang mengandung lemak nah asam lemak sendiri itu sebenarnya tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak tadi tetapi asam lemak itu bisa dibentuk kalau kita ya mengalami kelebihan kalori dalam makanan misalnya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat dan protein dalam jumlah yang besar jadi misalnya kalian minum minuman yang sangat manis yang kalorinya tinggi gitu ya atau kalian makan makanan gitu ya yang dia kalorinya tinggi misalnya martabak manis gitu ya martabak manis itu kalau nggak salah perpotongnya itu sekitar 300 kalori ya kalau kalian makan 5 potong ya sudah 1500 kalori padahal kebutuhan kalori kita harian itu berkisar antara 1500 sampai 2000an kalori ya jadi makan martabak 5 aja sudah memenuhi kelebihan kalori padahal biasanya kan martabak jadi cemilan ya kita masih makan nasi masih minum minuman manis misalnya dan sebagainya sehingga kalori yang kita konsumsi itu dalam jumlah yang besar nah begitu juga ya kalau kita misalnya mengkonsumsi protein dalam jumlah yang besar misalnya kita makan daging-dagingan daging merah terus-menerus gitu ya tanpa adanya sumber yang lain maka protein tadi itu juga nanti bisa diubah menjadi asam lemak walaupun kalau dibandingkan ya antara sumber karbohidrat sama sumber protein yang banyak diubah di dalam tubuh itu nanti yang menjadi asam lemak itu adalah karbon jadi kalau misalnya ada orang nih nggak mau makan lemak nggak mau makan lemak tapi kemudian dia makannya adalah makan makanan yang manis minum-minuman yang manis atau gorengan gitu ya gorengannya banyak ya maka di dalam tubuhnya nanti banyak karbohidrat masuk gitu ya misalnya kalian makan cilok ya cilok itu kan isinya tepung ya tepung itu apa isinya? isinya karbohidrat ya sehingga sama aja ya nanti kalau kelebihan karbohidrat karbohidrat tadi yang masuk ke dalam tubuh kita nanti bisa diubah sehingga misalnya sadangan lemaknya kok jadi lebih banyak padahal misalnya nggak makan sumber lemak ya tapi ternyata makannya tadi misalnya banyak makan cilok guys saya lanjutkan nah pada manusia sintesis asam lemak atau nanti kita nyebutnya sebagai lipogenesis ya jadi ada lipo dari kata lipid genesis itu pembentukan ya pembentukan lipid itu nanti terjadinya di sitoplasma atau sitoso organ seperti organ hati ginjal, paru, otak ataupun jaringan adiposa dimana substrat utama lipogenesis itu adalah glukosa sehingga tadi ya kalau saya jelaskan Anda makan cilok nih pagi makan cilok pagi sarapan nasi nanti jam 9 snacknya cilok gitu ya terus nanti siang makan siang lagi pakai nasi lagi sorenya lapar ya jam 3an lapar terus kalian makan roti-rotian gitu ya gandum lagi tepung lagi gitu ya terus kemudian masih makan malam gitu ya makan malamnya banyak mengandung gula juga nah ini nanti gula-gula tadi glukosa tadi yang masuk ke dalam kita nanti akan diubah menjadi asam lemak jadi substrat utama lipogenesis pembentukan lemak itu adalah glukosa dimana nanti glukosa ini nanti akan diubah menjadi substrat intermediatenya ya jadi intermediate diantara biaglukosa dan asam lemak di tengah-tengahnya yaitu asetil koa seperti yang kita tahu asetil koa ini dia mengandung 2 unit karbon ya oke atau dia merupakan unit 2 karbon nah asam lemak asetil koa ini kemudian nanti dia akan diubah menjadi end productnya yaitu berupa palmit palmitat inilah asam lemak dimana palmitat ini dia C-nya tidak jumlahnya 2 bagaimana pada asetil koa ya tapi kalau kalian masih ingat minggu kemarin palmitat ini C-nya ada 16 ya nah kalau kalian ingat juga materi kuliahnya Pak Agung ya mungkin ini juga sama palmitat ya C-nya itu ada 16 sehingga nanti untuk membentuk palmitat dari asetil koa kita membutuhkan beberapa molekul ya satu asetil koa nah dalam reaksi lipogenesis ini nanti juga memenuhkan kofaktor ya nanti akan membantu reaksi lipogenesis seperti NADPH yang nanti bisa dihasilkan dari jalur pentosafiswat ada ATP ion MN mangan ya ada biotin dan juga HCO3 nanti sebagai sumber CO2 oke saya lanjutkan nah bagaimana tahapan biosintesis dari asam lemak sendiri nanti ada 3 poin besar untuk biosintesis asam lemak yang pertama adalah sintesis palmitat dari asetil koa yang kedua adalah pemanjangan rantai asam lemak dan yang ketiga adalah desaturasi dari asam lemak dimana untuk reaksi sintesis palmitat dari asetil koa nanti meliputi pembentukan asetil koa baru diikuti pembentukan molonil koa baru nanti terjadi pembentukan atau sintesis dari palmitat dari palmitat ini ya kan yang namanya asam lemak kan gak cuma satu rantai ya tapi nanti lebih panjang ya sehingga nanti akan dilanjutkan reaksi pemanjangan asam lemak dan seperti yang sudah kalian pelajari di materi panggung nanti akan terjadi desaturasi asam lemak ya mungkin sudah diajari di materi metabolisme metabolisme lagi struktur ya lipid ya dan jenis-jenisnya atau klasifikasinya oke kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama dari lipogenesis yaitu biosintesis asam lemak nah seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa reagen atau reagen ya senyawa intermediate yang terbentuk dari lipogenesis itu adalah asetil koa sehingga bagian pertama dari sintesis palmitat ini adalah membentuk asetil koa terlebih dahulu nah asetil koa nanti bisa dibentuk ya dari glukosa tapi tadi sudah saya jelaskan ya glukosa dimana glukosa nanti kalau kalian masih ingat ketika dia masuk ke dalam sel tubuh kita dia akan mengalami namanya glukolisis ya dimana glukosa nanti bisa diubah menjadi pirufat oke pirufat ini kemudian nanti bisa dibawa ke dalam mitokondria di dalam mitokondria nanti dia salah satunya akan masuki siklus kreps atau siklus asam sitrat di bagian ini pirufat nanti akan bisa diubah menjadi oksaloacetat ataupun asetil koa sehingga kalau tadi kita ngomongin tentang intermediate reaksinya ini sudah terbentuk asetil koa disini kalau dia nanti masuk ke siklus asam sitrat asetil koa nanti bisa diubah menjadi sitrat jadi oksaloacetat malat dan seterusnya dari sitrat yang terbentuk dari mitokondria tadi itu juga nanti bisa kembali diubah menjadi asetil koa sehingga bagian pertama dari sintas asal pamitat senyawa intermediate nya sudah terbentuk yaitu asetil koa selanjutnya adalah pembentukan malonil koa dari asetil koa malonil koa ini nanti adalah senyawa yang nanti akan menambah panjang rantai jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalau asetil koa itu C-nya ada dua sehingga nanti untuk membutuhkan palmitat yang C-nya ada enam belas itu nanti membutuhkan senyawa-senyawa yang lain nanti yang akan menambahkan hukus C-nya itu adalah yang namanya malonil koa malonil koa ini sendiri sebenarnya terbentuknya dari asetil koa juga jadi malonil koa ini merupakan prekusor itu bahan untuk membentuk asam lemak dia itu sendiri nanti disintasis dari asetil koa dan CO2 atau karbon dioksida reaksi ini nanti akan dikatalisis oleh enzim asetil koa karboksilase atau ACC asetil koa karboksilase enzim ACC ini dia bagiannya nanti ada yang mengandung biotin dimana biotin ini dia nanti membawa atau merupakan karir atau membawa dari CO2 CO2 inilah yang nanti akan ditambahkan pada asetil koa di sini nanti untuk membentuk malonil jadi ini adalah enzimnya namanya asetil koa karboksilase atau ACC bagian dari ACC ini nanti ada yang mengandung biotin dimana biotinnya ini nanti mengikat CO2 inilah nanti CO2 inilah yang nanti akan ditambahkan ke asetil koa kemudian nanti untuk membentuk malonil koa sehingga biotinnya nanti tidak mengikat lagi dengan CO2 karena CO2 sudah dibawa oleh asetil koa membentuk malonil koa sehingga dari sini kita sudah mendapatkan prekusor pembentukan dari asam lemak selanjutnya kita lanjutkan dengan pembentukan palmitat seperti kita tahu palmitat tadi C ada 6 pada reaksi pembentukan palmitat ini nanti akan melibatkan kompleks enzim asam lemak sintase atau bahasa inggrisnya berarti fatty acid sintase sama aja yang cuma sintasenya aja kontingnya siapa ya ini ya siapa mbak namanya Anis Anis ya ini temennya banyak banget yang telat mengganggu konsentrasi saya ya ini saya jadikan co-host ya mbak biar nanti bisa meng-add temennya soal saya terganggu banget ini layar saya banyak banget yang baru masuk banyak banget yang telat ini kalau kuliah mata kuliah yang lain dosennya bisa-bisa namanya mbak Anis siapa mbak Anisa Septiani Novita Anis oh Novita Anis oke saya jadikan co-host ya nanti kalau ada temen yang mau masuk langsung di add aja ya oke ya sudah ya biar nanti saya bisa fokus di kuliah nggak nge-add-in teman-teman kalian yang baru datang oke saya lanjutkan oke kita sampai di pembentukan palmita tadi yang dikatalisis nanti oleh enzim namanya kompleks enzim jadi ini enzimnya besar strukturnya namanya asam lemak sintase nah asam lemak sintase ini adalah enzim yang nanti terdiri dari dua dimer dengan masing-masing nanti memiliki enam aktivitas katalitik dan sebuah segmen protein pembawa asil atau asil carrier protein atau nanti kita sebut sebagai ACP ya asil carrier protein oke nah asam lemak sintase nanti dia akan mengkatalisis pembentukan palmita dari satu molekul asetil koa dan tujuh molekul malonil koa tadi kan di bagian kedua kita sudah membahas bagaimana pembentukan malonil koa nah ini adalah struktur dari ACP lagi asam lemak sintase ya dimana ini adalah bagian ACP-nya di bagian ACP inilah nanti tempat terjadinya pemanjangan atau kita elongasi pemanjangan dari rantai asetil koa dimana nanti asetil koa satu molekul asetil koa nanti akan ditambahkan tujuh molekul malonil koa karena masing-masing asetil koa dua memiliki dua rantai karbon malonil koa tadi juga memiliki benarnya tiga ya cuma nanti CO2-nya tadi yang ditambahkan nanti akan kembali dilepas sehingga nanti tetap dia akan menambahkan dua atom C sehingga tujuh kali dua itu empat belas asetil koa ditambah dua nanti menjadi enam belas sehingga nanti akan terbentuk C16 yang nanti akan membentuk palmitar ini adalah ini kita akan bahas satu persatu mengenai metode atau reaksi dari perpanjangan asam lemak ini jadi untuk membentukkan palmitar sendiri nanti terdapat empat reaksi utama yang pertama yang pertama nanti adanya kondensasi gugus malonil dari asil lemak yang kedua reduksi gugus beta ketoesil yang ketiga dehidrasi alkohol menjadi transalkena yang keempat reduksi dari alkena menjadi alkana nah langkah pembentukan palmitar sendiri nanti dimulai dari penambahan gugus asetil dari asetil koa ke ACP ACP nya yang mana yang ini ini kan asam lemak sintase tadi dia ada bagian ACP nya yang dia bawa protein yang kita sebut sebagai hasil karier protein protein pembawa akhir nah selanjutnya tadi ya asetilnya ditambahkan asetil koa kemudian akan memberikan gugus metil omeganya nanti pada palmitar baru nanti malonil koa ditambahkan pada asetil lemak yang sedang tumbuh dengan menambahkan dua gugus karbon kalau itu jelas mungkin dengan reaksi seperti ini jadi ini adalah asam lemak sintase tadi ya yang panjang ini yang coklat tadi bagian yang kita sebut sebagai ACP tadi ya terus kemudian disini ini adalah grup asetil yang pertama yang ditambahkan asalnya dari mana asetil koa sehingga reaksi yang pertama pada pemanjangan rantai C ini nanti adalah dengan penambahan asetil yang asalnya dari asetil koa kemana ke ACP nya tadi ke ACP yang terdapat pada asam lemak sintase ini kan asam lemak sintase ini kan panjang tadi disini ada ACP nya kita tambahkan asetilnya dari asetil koa itu yang pertama jadi yang kuning dulu ya bukan yang atas dulu ya tapi yang kuning dulu nah selanjutnya akan terjadi reaksi yang kedua yaitu kalau kalian tadi masih ingat ya dia itu palmitat atau C16 ini dia dibentuk dari satu molekul asetil koa dan tujuh molekul malonil koa sehingga reaksi selanjutnya adalah penambahan malonil koa jadi selanjutnya ini malonil koa yang warnanya pink ini disini ada CO2 tadi kalau kalian masih ingat di awal pembentukan malonil koa kan asetil koa ditambah CO2 ini CO2 nya ini aku disini nanti akan terjadi penambahan malonil koa ke ACP dimana disini nanti akan terjadi penambahan dua unit karbon sehingga nanti yang hijau ini ini nanti akan lepas terus kemudian yang pink ini nanti akan diikatkan oleh ACP tadi ke gugus asetil yang pertama sehingga kita bisa melihat bahwa disini ada penambahan disini ada dua karbon ditambahkan dua lagi karena yang bagian hijau ini lepas sehingga terjadi penambahan dua unit karbon CO2 nya nanti lepas atau ada reaksi kondensasi kalau tadi kalian masih ingat reaksi yang pertama terjadi tadi adalah reaksi kondensasi yaitu pelepasan CO2 langkah selanjutnya adalah terjadinya tadi ya reaksi kondensasi dari gugus malonil karena andainya pelepasan CO2 terus kemudian selanjutnya akan terjadi reaksi reduksi reduksi ini terjadi pada gugus beta ketua hasil jadi tadi kalau asotil yang pertama yang asalnya dari asotil COA ini kita sebut C nya yang disini ini C beta sedangkan C CH2 yang asalnya dari malonil COA tadi bukan C yang karbonil ini bukan ya tapi yang C ini ini kita sebut sebagai C alpha nah setelah terjadi reaksi kondensasi tadi kan CO2 nya lepas ya sehingga disini CH nya kan CH2 ya nanti ketambahan 1H sehingga menjadi CH3 nah selanjutnya akan terjadi reduksi dimana disini gugus karbon pada beta ini C beta ini nanti akan direduksi menjadi alkohol jadi reaksi selanjutnya yang kedua setelah kondensasi adalah reduksi pada C apa C beta bukan C alpha tapi C beta yang ada disini menjadi alkohol OH disini selanjutnya nanti adalah ini ya OH tadi akan terjadi reaksi dehidrasi seperti namanya dehidrasi berarti penghilangan dari molekul air jadi disini ada OH OH ini nanti akan ketambahan satu molekul H sehingga nanti antara C dan C beta yang warna di warna kuning ini dengan C alpha yang ada di pink ini nanti dia akan membentuk ikatan rangkap hanya kan ini ada dua C yang alpha ini hanya ada satu dua satunya nanti akan dibawa oleh OH sehingga nanti akan membentuk air sehingga terjadi reaksi dehidrasi antara C beta dan C alpha nanti akan terbentuk ikatan rangkap sehingga alkohol yang awalnya alkohol ini ya C beta nya OH nanti menjadi alkena atau trans alkena ini ya ini ada ini ya apa itu namanya selangselingnya ikatan rangkap selanjutnya nanti dehidrasi akan diikuti oleh reaksi reduksi lagi dimana reduksi ini nanti akan menghilangkan ikatan rangkap antara C alpha dan C beta disini seperti ini sehingga nanti yang awalnya alkena karena ada ikatan rangkap nanti menjadi alkan sehingga disini kita lihat ada pemanjangan dari rantai karbon yang awalnya ada dua C nya dari asetil koa ketambahan dua C dari malonil koa tadi ya ketambahan adalah reaksi pemanjangan rantai asam lemak tadi baru empat harusnya sampai enam bulan tadi setelah terjadi sintesis pada komplek asam lemak sintase kita lihat terjadi pengaktifan palmitat nanti menjadi palmitol koa nanti palmitol koa dapat diperpanjang nanti dengan penambahan dua unit karbon melalui malonil koa karbon yang kalintat dari malonil koa bagi donor asetil dan NADPH bagi reduptor reaksinya sama dengan pembentukan asam lemak dan terjadinya di retikulum enduplas jadi tadi kita lanjutkan tadi kan C nya ini yang asalnya dari asetil koa C yang pertama dua C yang pertama asetil yang pertama ketambahan yang pink ini asalnya dari malonil koa dimana CO2 nya dilepas sehingga akan terjadi pemanjangan kita dapat empat rantai karbon nanti ketambahan dengan malonil koa yang lain sama CO2 nya melalui reaksi kondensasi nanti dilepas C nya nanti masuk berikatan dengan C yang sebelumnya begitu terus nanti ketambahan malonil koa yang baru nanti CO2 nya dilepas masuk ke sini nanti masuk malonil koa lagi CO2 dilepas nanti masuk ke dalam rantai yang tadi sudah terbentuk yang ada pada ACP nya begitu terus sampai nanti akan terbentuk 16 C yang nanti akan menunjukkan dia itu adalah palmita kalau di sini kita lihat di sini yang kuning ini yang highlight nya kuning ini adalah acetyl yang asalnya dari acetyl koa sedangkan yang warnanya pink sama yang biru ini ini adalah C yang berasal dari malonil koa sehingga prosesnya tadi reaksinya tadi secara prinsip sama berulang nanti dengan ketambahan malonil koa sampai kemudian dia menjadi palmita yang jumlah C nya ada 16 selanjutnya akan terjadi desaturasi dari asam lemak seperti yang kalian tahu sudah mungkin diajari oleh Pak Algung desaturasi asam lemak merupakan pembentukan asam lemak tak jenuh pada pembentukan asam lemak tak jenuh ini nanti terjadi reaksi oksidasi akan terjadi penambahan oksigen pada asam lemak yang tak jenuh pada manusia reaksi oksidasi ini biasanya terjadi pada karbon nomor 9 dan 10 sehingga nanti kita akan mendapatkan ikatan rangkap pada atom nomor 9 dan nomor 10 desaturasi yang paling sering terjadi pada manusia nanti palmita membentuk palmitoleat dan sterat membentuk oleat nanti seperti ini tadi kan palmita mungkin ini sudah diajari Pak Agung juga saya tidak tahu ini palmita 16 0 artinya dia rantai C ada 16 0 disini maksudnya dia tidak memiliki ikatan rangkap ketika dia mengalami desaturasi maka dia akan mengalami palmitoleat 16 1 disini maksudnya ada satu ikatan rangkap yaitu pada karbon nomor 9 selain mengalami desaturasi palmita ini bisa mengalami elongasi lagi tadi C nya 16 nanti bisa masuk malonil koal lagi nanti sampai C menjadi 18 nanti kita sebut sebagai stearat sama stearat C nya ada 18 tidak ada ikatan rangkap kalau nanti dia mengalami desaturasi akan terbentuk ikatan rangkap misalnya disini 18 ada C 18 ada satu ikatan rangkap yaitu pada C nomor 9 inilah yang terjadi pada manusia stearat sendiri nanti bisa diperpanjang sampai menjadi asam lemak yang lebih panjang selain itu oleat nanti bisa digunakan oleat oleat itu adalah dia memiliki 18 atom karbon dengan satu ikatan rangkap nanti pada nomor 9 oleat yang ini tadi kalau pada tanaman nanti dia akan mengalami desaturasi lebih lanjut membentuk linoleat dari linoleat nanti mengalami desaturasi lebih lanjut membentuk alfa linoleat atau gamma linoleat yang nanti akan membentuk arakidunat alfa linoleat nanti bisa membentuk asam lemak yang dia mengalami saturasi lebih banyak atau kita nyamknya sebagai polyunsaturated ini tidak kita pelajari karena ini pada tanaman dulu waktu kita pengajar biogimia dari pertanian ini dibahas cuma ini tidak kurang relevan untuk kita yang apotekar atau farmasis yang kita nanti memberikan obat pada manis oke itu tadi adalah reaksi pembentukan lemak atau lipogenesis bagaimana asam lemak ini dia bisa menjadi dalam bentuk palmitat atau dalam bentuk stearat atau oleat ataupun palmitoleat ini yang terjadi pada mana sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari materi kita masih mengenai metabolisme lemak yaitu mengenai beta oksidati sebenarnya materi ini sudah saya bahas minggu kemarin mungkin singkat karena bagian dari ketogenesis di mana ketogenesis itu kan terbentuk dari asetil koa di mana asetil koa itu nanti dia bisa masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi asetil koa nya dihasilkan dari beta oksidasi tadi sedangkan pada ketogenesis asetil koa tadi dia terus asetil tapi kemudian nanti akan diubah menjadi badan keton kemarin kita sudah bahas ada 3 badan keton kita sekarang akan bahas lebih detail mengenai beta oksidasi jadi seperti kita tahu asam lemak itu dia mengalami perombakan di mitokondria kemarin kita sudah tahu asam lemak menjadi asetil koa dulu asetil koa nanti baru dimasukkan nanti dibantukan nitin masuk ke dalam mitokondria di mitokondria dia akan dirombak nanti melalui oksidasi menjadi asetil koa melalui proses yang menghasilkan sejumlah besar energi beta oksidasi ini sebenarnya merupakan kebalikan dari biosintesis asam lemak jadi kalau tadi kalian masih ingat asam lemak akan terbentuknya dari asetil koa dan malonil koa dimana malonil koanya itu sendiri asalnya juga dari asetil koa pada beta oksidasi asam lemak palmitat yang C nyata dipanjang nanti akan dipotong menjadi dua rantai karbon yaitu dalam bentuk asetil koa sehingga kita bisa melihat bahwa dia merupakan kebalikan dari biosintesis asam lemak tetapi reaksi ini sifatnya itu irreversibel tidak seperti reaksi transaminasi karena prosesnya itu terpisah secara keseluruhan jadi tidak kayak transaminasi kita bisa menambahkan asam peton ketemu dengan asam amino satunya jadi asam amino satunya jadi asam peton kita bisa balik kalau ini tidak kita tidak bisa palmitat nanti tinggal dipotong saja itu tidak seperti itu tapi harus melalui reaksi yang panjang dan prosesnya terpisah jadi tidak di dalam persamaan untuk reaksi beta oksidasi sendiri nanti akan melibatkan lima tahap reaksi enzimatis dimana nanti akan ada derivat asil koa yang terlibat kemudian nanti melibatkan NAD dan FAD sebagai koensim dan seperti kita tahu karena dia menghasilkan energi berarti dia akan menghasilkan ATP ini adalah reaksi dari oksidasi asam ini sekaligus mengingat kuliah kita minggu kemarin jadi yang pertama adalah pembentukan senyawa intermediate aktif asil koa yang masuk ke dalam mitokondria itu bukan asam lemaknya tetapi asil koa pembentukan asil koa ini nanti membutuhkan ATP yang nanti akan dikatalisis oleh enzim asil koa sintetase atau nama lain yang adalah tiokinase jadi gampang membentuknya asil koa berarti enzimnya asil koa sintetase selanjutnya nanti ya asil koa seperti yang kita tahu dia akan dimasukkan nanti ke dalam mitokondria setelah melewati dua membran yang membran luar dan dalam dibantu oleh karnitin kemarin selanjutnya asil koa nanti akan terjadi penghilangan dua atom H yaitu pada C nomor 2 yang kita sebut sebagai C2 alfa dan C nomor 3 yang nanti kita sebut sebagai C3 beta reaksi ini dikatalisis oleh asil koa dehidrogenase dan membutuhkan FAD nanti sebagai koensimnya selanjutnya terjadi reaksi hidrasi nah tujuan dari hidrasi ini nanti adalah untuk menjenuhkan ikatan tangkap dan juga membentuk tiga hidroksi asil koa nanti dikatalisis oleh enzim enoil delta enol koa hidratase kalau nanti kalian gak apa ini aja enol koa hidratase sesuai namanya hidratase berarti reaksinya adalah hidratase oke selanjutnya setelah terbentuk tadi ya tiga hidroksi asil koa nanti akan mengalami dehidrogenase 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 kembali nanti menjadi tiga ketu asil koa yang nanti akan dibantu oleh enzim L3 hidroksi asil koa dehidrogenase hidrogenase reaksinya adalah dehidrogenase nanti dibantu oleh koensin NAD selanjutnya terjadi pemisahan pada posisi dua dan tiga nanti oleh teolase nanti menjadi asetil koa dan asil koa dua yang rantainya lebih pendek jadi misalnya enam belas tangan saya enggak cukup ya ini enggak saja enam belas enam belas ini ya sepuluhnya enggak belas enam belas ini C nomor satu dua tiga empat lima enam nah di enam belas ini nanti akan terjadi pemontohan pada C nomor dua dan C nomor tiga satu dua tiga C nomor dua dan nomor tiga ini nanti akan dipotong C dua ini tadi kita sebut sebagai alfa C tiga ini sebagai beta sehingga ini akan terbentuk dua molekul C ya ini nanti akan menjadi asetil koa tadi kan dia asetil koa ya asetil koanya awalnya rantainya ada enam belas C nya dikurangi dua berarti nanti menjadi asetil koa yang rantainya lebih pendek yaitu C nya menjadi empat nah selanjutnya dari empat belas tadi misalnya tinggal empat belas nanti akan dipotong lagi kembali kemana kembali ke reaksi yang nomor dua nanti dipotong lagi sehingga menjadi asil koa yang rantainya dua belas dua belas nanti dipotong lagi rantainya tinggal sepuluh sepuluh nanti dipotong lagi nanti tinggal lapan dan seterusnya sampai kemudian nanti dia akan membentuk delapan asetil koa ini adalah reaksi oksidasi dari asam lemak jadi dimulai dari asam lemak tadi oleh enzim asil koa sintetase dibantu oleh ATP dia akan membentuk asil koa nah asil koa ini kemudian dia akan dimasukkan ke dalam mitokondria kalau kalian masih ingat dia masuknya nanti dibantu oleh karnitin proses masukan ini kalau kalian masih ingat ini libatkan ATP juga nah kalau sudah masuk ke dalam mitokondria asil koa tadi baru lah dia mengalami reaksi-reaksi yang tadi barusan kita sebutkan yang pertama adalah reaksi dihidrogenase 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 oleh asil koa dihidrogenase dibantu oleh koensim FAD nah nanti hasil koa ini akan kehidangan salah satu molekul atau bukan molekul atom hanya nanti diambil oleh FADH FADH nah FADH ini nanti dia merupakan molekul dengan energi yang tinggi jadi dia membawa ini kan ya tadi ya nah artinya dia membawa elektron elektron ini nanti bisa masuk ke rantai respirasi dia nanti energinya kalau nggak salah setara satu setengah ATP sedangkan hasil koanya karena dia mengalami reaksi dihidrogenase oleh enzim hasil koa dihidrogenase dia membentuk transenoil koa transenoil koa kemudian akan mengalami reaksi hidratasi oleh enzim enoil koa hidratase kalau dehidrasi kan kehilangan air ya kalau hidrasi artinya penambahan air sehingga ada molekul H2O yang masuk sehingga nanti dia membentuk molekul yang kita sebut sebagai 3 hidroksi asil koa dari 3 hidroksi asil koa kemudian dia nanti akan mengambil dehidrogenase lagi dehidrogenase oleh enzim 3 hidroksi asil koa dehidrogenase nanti dibantu oleh NAD ini suatu koenzim sama seperti FAD NAD ini nanti dia akan mengambil ion haya nanti kemudian akan masuk ke rantai respirasi untuk kemudian menghasilkan energi energinya setara dengan 2 ATP 3 hidroksi asil koa berubah menjadi 3 ketua asil koa 3 ketua asil koa kemudian oleh enzim tiolase dia akan diubah nanti ini kan kalau dia strukturnya lebih panjang nanti dia akan dipotong di sini nanti akan membentuk asil koa ini kan sebenarnya ini bagian dari asil koanya tadi yang tadi saya tunjukkan pakai ini ini asil koanya ini 2C ini nanti akan dipotong oleh tiolase nanti akan membentuk asil koa asil koa inilah yang nanti bisa masuk ke siklus asam sitral untuk memasukkan energi atau kalau kelebihan nanti bisa membentuk badan keton sedangkan asil koa tadi kan masih panjang kalau tadi 16 dikurangi 2 ada 14 tc-nya sehingga dia akan kembali ke nomor 2 di sini nanti akan dipotong lagi sampai mungkin ada asil koa yang dilepas begitu seterusnya yaitu pada reaksi oksidasi asal sehingga pada akhir reaksi nanti kita akan mendapatkan jumlah ATP yang mencerminkan berapa banyak energi yang dihasilkan dari reaksi ini tadi kan kita lihat ada molekul seperti yang dia membawa hidrogen alias membawa elektron artinya dia membawa energi dari tadi kan dia C-nya kan 16 tadi kan dipotong-potong terus dalam pemotongan tadi dia nanti akan membentuk 7 molekul FADH dimana masing-masing satu molekul FADH 2 ini dia ATP-nya itu 1,5 sehingga dari 7 kali versi pemotongan dari asam palunika tadi dia akan membentuk 10,5 ATP NADH juga sama jumlah yang terbentuk itu ada 7 dari 7 masing-masing itu dia mengandung 2,5 ATP sehingga jumlah total ATP-nya adalah 17 sedangkan dari asetil koal yang kemudian akan masuk ke dalam siklus asam citrat jumlah asetil koal nanti ada 8 dari mana 8 16 dibagi atau dipotong jadi 2 berarti ada 8 asetil koal asetil koal kemudian masuk ke dalam siklus asam citrat dimana dalam 1 siklus asam citrat menghasilkan 10 ATP nah dari 10 ATP ini kalau tadi ada 8 berarti totalnya ada 80 ATP sehingga secara keseluruhan dari beta oksidasi ini reaksi yang dihasilkan atau ATP yang dihasilkan itu sebanyak 108 ATP dengan ATP yang digunakan tadi itu sebanyak 2 dari pembentukan asetil koal sama memasukkan asetil koal ke dalam mitokondri jadi cukup besar ATP yang dihasilkan siklus asam citrat aja cuma 10 beta oksidasi dia bisa 108 selanjutnya kita sampai disini mungkin ada yang ditanyakan dulu kita sudah masuk ke bagian yang terakhir dari materi kita bukan yang terakhir masih ada lagi nanti kita akan masuk ke materi sintesis dan metabolismo eukosanoid nanti setelah ini kita akan bahas tentang fosfolipid kita bahas dulu eukosanoid jadi kalau kalian ingat eukosanoid itu kalian ingatnya adalah kuliah farmakologi di materi anti inflamasi kalau kalian masih ingat ada mediator-mediator inflamasi yang terbentuk dari serangkaian reaksi inflamasi mediator itu misalnya seperti prostaglandin tromboksan leukotrian yang nanti bisa mempengaruhi permeabilitas sel yang nanti menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi nah eukosanoid eukosanoid tadi dia itu dibentuk dari yang namanya asam arachidonat sehingga kita bisa menyimpulkan prekusor pembentukan eukosanoid adalah asam arachidonat pertama lengkapnya sebenarnya adalah ini ya asam eukosat tetranoid omega 6 ada 20C dengan 4 ikatan jenuh tadi ya ikatan rangkap yaitu pada C nomor 5 8 11 dan 14 asam arachidonat ini dia terikat pada membran posfolipid dan baru akan dilepaskan kalau ada aktifasi siapakah yang mengaktifasi yaitu melalui pengaktifan enzim fosfolipase A2 ini juga adanya di membran fosfolipid jadi asam arachidonat kalau tidak ada apa-apa dia adanya cuma di membran fosfolipid yang mengaktifkan nanti adalah enzim fosfolipase A2 ini juga adanya di membran fosfolipid kalau misalnya ada sinyal fosfolipase aduannya nanti menjadi aktif menerima nanti baru dia akan mengaktifkan si asam arachidonat Eucosanoid sendiri meliputi prostaglandin romboksan dan leucotrien dimana Eucosanoid ini berperan dalam respon peradangan atau infeksi atau infeksi lagi atau inflamasi yang terjadi setelah kidera atau juga setelah infeksi sebenarnya tujuannya yang baik yaitu untuk memperbaiki kerusakan atau mengacurkan organisme penggang dimana sumber Eucosanoid itu bisa berasal dari diet yang mengandung asam linoleat dan kemudian bisa juga berasal dari degradasi membran fosfolipid ini adalah sintesis Eucosanoid dari asam linoleat jadi nanti bisa dibentuk dari asam oleat ini C-nya ada 18 nanti akan terjadi elongasi sampai C-nya menjadi 20 terus kemudian mengalami desaturasi nanti dia membentuk asam linoleat linoleat sendiri juga bisa terbentuk dari linoleic asid yang kemudian nanti akan mengalami beta oksidasi di peroxid ini tidak akan kita bahas secara umum yang kita bahas yang berkaitan dengan fungsi dari fungsi atau peran dari Eucosanoid ini nanti dalam reaksi inflamasi mengapa ini penting karena salah satu obat yang paling banyak digunakan yang beredar itu adalah obat anti inflamasi misalnya kalian giginya pun kak sakit gigi minum obat anti inflamasi kalian demam jatuh kemudian bengkak demam dan sebagainya minumnya obat anti inflamasi dan sebagainya nanti kalau kalian belajar di klinis banyak sekali nanti penggunaan dari si obat anti inflamasi ini gimana nanti salah satu sasaran yang adalah dari atau kepada si Eucosanoid sekarang kita akan bahas bagaimana pengaktifan dari si Eucosanoid tadi jadi kita mulai dari fosfolipasenya dulu fosfolipase ini kan tadi enzim yang bisa mengubah si asam arakidonet nanti menjadi Eucosanoid jadi ini adalah membran sel kita tahu membran sel kita fosfolipid di dalam membran sel itu ada senyawa yang namanya fosfatidil kolin dan fosfatidil inositol bifosfat ada dua fosfatidil kolin fosfatidil inositol bifosfat begitu juga di dalam membran sel kita disitu juga terdapat protein seperti protein reseptor walaupun juga bisa protein yang lain seperti kanal ion dan sebagainya reseptor ini sesuai namanya dari kata risip reseptor kalau bahasa Inggris kan ini jadi C reseptor dari kata risip berarti menerima fungsinya untuk apa menerima rangsang dari rangsang ini nanti bisa berupa kalau misalnya dalam inflamasi rangsangan ini bisa berupa histamin juga bisa berupa ketopi ketika tadi rangsang diterima oleh reseptor maka reseptor nanti akan mengaktifkan enzim fosfolipase A2 dimana enzim fosfolipase A2 ini nanti akan mengubah fosfatidil kolin nanti menjadi asam aratidonat atau nanti aktifasi tadi nanti akan mengaktifkan enzim fosfolipase C nanti akan mengubah fosfatidil inositol bifosfat nanti menjadi di asil gliserol dari di asil gliserol nanti di asil gliserol lipase akan diubah menjadi asam aratidonat selain itu dari 1-2 di asil gliserol nanti bisa diubah menjadi mono asil gliserol jadi kalau di itu dua dipotong tunggalnya yaitu mono asil gliserol mono asil gliserol nanti juga bisa diubah oleh mono asil gliserol lipase menjadi asam aratidonat jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kerja dari atau bagaimana mekanisme fosfolipase tadi dia bisa mengaktifkan fosfatidil menjadi asam aratidonat atau fosfatidil inositol bifosfat juga bisa menjadi asam aratidonat oleh enzim satunya A2 satunya fosfolipase C sekarang kita akan bahas setelah terbentuk asam aratidonat bagaimana sekarang kita ke materi farmakologi saya lupa yang ngajar kalau enggak bu 15 karena ini materi terhuang dimana ini merupakan kerja dari obat-obatan seperti obat antinyeri obat anti-inflammasi seperti NSAID non-steroid anti-inflammatory drug dan sebagainya pasti akan bahas kita lanjutkan tadi sudah terbentuk asam aratidonat misalnya tadi kita ambil yang jalur dari fosfatidil kolin oleh enzim fosfolipase A diubah menjadi asam aratidonat asam aratidonat ini selanjutnya nanti diubah oleh enzim yang lain ada dua jalur yaitu jalur siklooksigenase yang nanti akan menghasilkan prostaglandin prostaglandin sampai kebawah dari prostaglandin nanti bisa diubah menjadi prostaglandin sebenarnya tapi ini jarur prostaglandin jarur yang kedua adalah jarur lipooksigenase di mana nanti asam aratidonat akan diubah menjadi leukotriana nah yang terjadi pandai inflamasi yang akut misalnya kalian jatuh terus kemudian memar kayak gitu ya yang tadi jatuh tempat jatuh misalnya jadi bengkak warnanya jadi agak kemerahan nyeri dan sebagainya itu jalurnya kebanyakan adalah jalur siklooksigenase atau jalur koks ini ya atau toks ini terserah kalian nanti nyebutnya apa jalur koks ini di mana nanti dari prostaglandin sebenarnya bisa diubah menjadi eukosanoid yang lain yaitu yang namanya tromboksan nah ini nanti berperan di dalam mekanisme inflamasi misalnya pada inflamasi itu nanti akan kalian pelajari di semester 4 ya itu terjadi kebocoran dari permeabilitas kapiler jadi sasoh endotel yang awalnya itu membentuk ini ya jadi pembuluh darah kita itu kayak gini bulut kayak gini ya nah itu terdiri dari sasoh endotel kayak gini ya yang dia rangkap kayak gini dia rapat ya nah ketiga terjadi pembentukan prostaglandin ataupun teromboksan maka endotel pada pembuluh darah ini yang awalnya rapat seperti ini nanti dia akan mulai membuka menyebabkan isi dari pembuluh darah nanti keluar sehingga nanti terjadi migrasi leukosid terus kemudian terjadi kebocoran kapiler sehingga kenapa sih kalau kalian jatuh itu bisa beka karena air dari atau cairan dari pembuluh darah itu nanti masuk ke jaringan sehingga jaringannya jadi bengkak itu yang menyebabkan si ini prostaglandin dan tromboksan itu jalur koks ya jadi yang banyak terjadi ketika tadi kalian mengalami injuri ya ataupun karena infeksi selain selain jalur koks asam arkidonat ini nanti bisa diubah oleh jalur lipoksiginase atau lox dimana yang dihasilkan nanti bukan prostaglandin tapi ada leukotrien nah jalur ini biasanya diaktifkan ketika terjadinya patologis atau terjadinya suatu penyakit misalnya pada penyakit asma atau pada penyakit reumatoid artritis nah nanti kalian akan bahas lebih lanjut di farmakoterapi nah itu tadi ya ini adalah tadi pembentukan dari eukosanoid nah sekarang kita akan masuk ke selanjutnya bagian terakhir dari kuliah kita yaitu biosintesis triacylglycerol atau TG nama lainnya kan triglycerida triglycerida itu singkatannya adalah TG nah pembentukan atau biosintesis dari triacylglycerol sendiri nanti oh iya setelah ini masih ada satu materi lagi nanti biosintesis dari ini ya momberan fosfolipid ya tapi kita bahas nanti oke saya lanjutkan dulu pembentukan triacylglycerol ini terjadinya di hati ya selain di hati bisa juga terjadi di jaringan adiposa nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi kuliah kita kemarin seperti kita tahu ya kemarin di hati ya ada gliserol gliserol asalnya dari metabolisme dari kilomikron atau VLTL itu ya nanti menghasilkan gliserol gliserol nanti akan dibuat menjadi gliserol 3 fosfat dari gliserol 3 fosfat itu pada kalau pada adiposa jaringan adiposa gliserol 3 fosfat ini diperolehnya dari reaksi glikolisis sehingga biasanya dia diproduksi pada saat kita kenyang misalnya kita habis makan gitu ya kan ada gula yang masuk ya terus kemudian terjadi glikolisis dalam sel kalau kalian masih ingat materi busiska salah satu intermediate reaksi dari glikolisis ini adalah gliserol 3 fosfat nah ini nanti bisa diubah menjadi triasil gliserol ini adalah biosintesisnya ya dari asam fosfat tidak tadi tadi ya asalnya bisa berasal dari glukosa yang mengalami reaksi glikolisis nanti dia membentuk diutroksi aseton fosfat yang nanti bisa menjadi gliserol 3 fosfat nah ini mungkin kalian sudah pernah dengar ya di reaksi glikolisisnya busiska nah selanjutnya selain dari glukosa reaksi ini juga bisa berasal dari gliserol gliserol nanti olah enzim gliserol kinase dengan bantuan ATP nanti bisa diubah menjadi gliserol 3 fosfat gliserol 3 fosfat ini nanti oleh enzim asyl transferase nanti akan dikatalisis diubah menjadi asam fosfatidat ya melalui dua kali reaksi dari asam fosfatidat seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa asam fosfatidat ini merupakan precursor pembentukan TG atau triasil gliserol nanti asam fosfatidat oleh enzim asam fosfatidat fosfatase nanti dia akan diubah ini kalau kalian lihat disini C nya sudah 3 kalau kalian masih ingat kuliah saya minggu kemarin di awal set struktur gliserol seperti ini cuma ininya tidak P ini kan masih fosfat makanya namanya adalah asam fosfatidat dari asam fosfatidat ini P nya nanti akan dilepas oleh enzim fosfatidic acid fosfatase P nya dilepas nanti diganti dengan OH nanti menjadi 1,2 di asil gliserol belum jadi gliserol karena triasil gliserol disini C nya harus 3 selanjutnya nanti akan diubah oleh enzim asil transferaso tadi melalui reaksi nanti ketambahan sehingga nanti menjadi triasil gliserol C yang pertama kedua yang OH ini nanti dilepas nanti diganti oleh enzim asil transferaso nanti menjadi 3 gliserol sehingga namanya triasil gliserol 3 asil gliserol triasil gliserol atau namanya adalah tri-gliserida ini inilah yang nanti akan disimpan di jaringan adiposa sehingga kalau kita banyakkan makan glukosa tadi mengapa dia bisa disimpan menjadi bentuk lemaknya nah seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin bahwa triasil gliserol atau TG yang disimpan di dalam tubuh kita misalnya tadi di jaringan adiposa itu bisa dilepas kalau misalnya kita butuh energi ketika nanti dia akan dilepas dia nanti akan membentuk asam lemak dan kemudian gliserol gliserol ini yang nanti akan bisa dibawa ke hati kembali lagi ke sini nanti gliserolnya bisa diubah menjadi asam fosfatidat dari asam fosfatidat nanti bisa diubah menjadi triasil gliserol lagi kita kembali ke sini misalnya kita dalam ini ya dalam padaan puasa gitu ya butuh energi maka simpanan lemak dalam bentuk triasil gliserol pada jaringan adiposa nanti bisa dilepas atau malah melipolisis nanti menjadi asam lemak dan gliserol dari asam lemak kemudian dia nanti bisa keluar dari jaringan nanti ke darah bisa menuju jaringan yang lain nanti digunakan sebagai sumber energi selain itu nanti asam lemak bisa dibalikkan lagi ke hati di situ dia akan diubah kembali lagi menjadi triasil gliserol triasil gliserol nanti bisa masuk ke pembuluh darah dimana dia nanti bisa ketemu dengan lipase pada jaringan dia akan dilepas dipecah lagi menjadi gliserol dan asam lemak asam lemak masuk ke jaringan nanti oleh gliserol tiga perswat nanti disimpan lagi menjadi bentuk triasil gliserol sampai suatu saat dibutuhkan lagi menjadi asam lemak lagi keluar lagi nanti menjadi sumber energi melalui beta oksidasi tadi atau kembali ke hati membentuk TG lagi dilepaskan dari hati kemudian nanti ketemu dengan lipase dipecah lagi menjadi gliserol sama asam lemak disimpan begitu seharusnya itu adalah pembentukan dari TG sekarang kita ke bagian terakhir yaitu di biosintesis lipid membran seperti kita tahu bahwa membran sel kita itu kan terdiri dari fosfolipid bilayer jadi ada fosfol ada lipidnya mungkin ini juga sudah dibahas oleh Pak Agung jadi ada fosfol ada lipid nah sebenarnya yang membentuk fosfolipid itu nanti ada dua kelas utama yaitu gliserofosfolipid dan satunya adalah spingolipid gliserofosfolipid inilah yang umumnya terdapat pada membran sel sedangkan kalau spingolipid ini dia distribusinya terbatas biasanya hanya terdapat pada otak atau susunan sarah oke kita bahas satu persatu nah bagaimana kita bisa membentuk fosfolipid tadi karena dia sama-sama lipid nah pembentukan fosfolipid itu sendiri nanti dimulai dari sintesis molekul backbone-nya molekul dasarnya gitu ya molekul utamanya molekul dasar atau backbone nah molekul backbone-nya ini bisa gliserol kalau dia masuk ke dalam gliserofosfolipid bisa juga spingosin kalau dia masuk ke dalam spingolipid setelah terbentuk molekul backbone nanti akan terjadi penempelan asam lemak pada backbone tadi melalui ikatan ester atau amida kalau kalian masih ingat yang namanya fosfolipid ya ada kepala fosfolnya ada kepala P-nya ya selain ada lipidnya jadi ada kepala P-nya sehingga pada reaksi ketiga adalah terjadi penambahan kepala hidrofilik ya pada backbone melalui ikatan fosfol di atas nah mengapa demikian seperti yang kalian tahu namanya fosfolipid kan gini ini kepalanya ini P ini adalah bagian lipidnya dimana bagian ini adalah hidrofilik sedangkan yang disini adalah hidrofobik ini adalah hidrofilik disini bagian hidrofobik jadi yang terbentuk itu bagian hidrofobiknya dulu ini pada reaksi yang nomor satu dan dua ini baru nanti pada reaksi yang ketiga akan ditambahkan nanti ke ini ya bagian fosfatnya atau kepala hidrofilik nah nanti kepala hidrofilik ini akan ditambahkan melalui ikatan fosfol di atas nah selanjutnya baru nanti akan terjadi perubahan produk menjadi produk akhir berupa fosfolipid ini adalah biosintasis untuk yang glycerofosfolipid jadi glycerofosfolipid itu bisa terbentuk melalui dua reaksi yang pertama dari di asyl glycerol ini ya di asyl glycerol kan glycerolnya ada dua yang ini yang atas sama yang di bawah nah disini nanti bagian C yang ketiga ini nanti dia akan diikat oleh yang namanya bagian dari enzim namanya CDP yaitu citidine di fosfat sesuai namanya disini ada fosfat bagian C ini nanti dia akan mengikat bagian fosfat dimana fosfat ini kan ada dua di fosfat makanya kemudian nanti akan ada penambahan OH sehingga bagian P disini ini ya kan ada dua P satu dua ini akan dilepas akan diputus nanti menjadi glycerofosfolipid karena dia mengandung dua bagian asyl glycerol ditambah satu fosfat ini namanya glycerofosfolipid itu reaksi yang pertama reaksi yang kedua nanti bisa terjadi melalui sama di asyl glycerol di asyl glycerol kan C nya disini OH ya nah OH nya ini nanti dia akan memiliki pasang elektron bebas elektron bebas ini nanti digunakan untuk menyerang atau berikatan dengan bukus fosfat yang terdapat pada CDP tadi CDP tadi citidine di fosfat ya terus kemudian karena P nya ini nanti dia didesak oleh ikatannya dengan dari O maka nanti ikatan P dengan O yang disini yang tadi ada dua di fosfat tadi yang fosfat ada dua tadi nanti akan diambil oleh O yang disini P yang kedua saya nanti disini ya sehingga nanti ini akan terikat dengan di asyl glycerol disini nanti akan pas sama nanti akan terbentuk glycerol fosfolipid ini pembentukan glycerol fosfolipid nah di glycerol fosfolipid ini sendiri ya seperti tadi kalian lihat disini ada dua C ya tadi ya C dari glycerol terus kemudian ada satu C ya ada satu C yang kemudian dia mengikat P ya ini C yang kemudian ini mengikat P yang dua nah nanti nah nanti di di sini ya di C di sini nanti kalau keduanya teresterifikasi dengan alkohol maka dia akan membentuk asam fosfolipid sedangkan jika salah satu C disini nanti teresterifikasi dengan alkohol satu yang teresterifikasi dengan kolin nanti akan membentuk fosfatidil kolin kalian tadi masih ingat ya oke terus kemudian bisa juga dua-dua salah satunya nanti teresterifikasi oleh alkohol satunya teresterifikasi oleh serin bukan kolin nanti menjadi fosfatidil serin sehingga glycerol fosfolipid ini nanti dia bisa ini ya terdapat beberapa kategori tergantung dari C yang disini ini ya dia nanti dia mengalami esterifikasi atau mengikat kegus apa misalnya tadi kalau dia cuma mengikat hal kita nyebutnya sebagai asam fosfatidil kalau nanti bagian disini tadi ya ini kita ganti nanti dengan etanol amin seperti ini strukturnya nanti menjadi fosfatidil etanol amin kalau diikat oleh kolin nanti menjadi fosfatidil kolin tadi diikat oleh serin kita sebut sebagai fosfatidil serin diikat oleh glycerol menjadi fosfatidil glycerol atau kalau diikat oleh mioinositol 45 bifosfat nanti menjadi fosfatidil inositol bifosfat tadi masih ingat ya yang di depan tadi terus kemudian bisa juga nanti diikat oleh fosfatidil glycerol nanti membentuk kardiolipin ini adalah salah satu protein yang terdapat pada atau bukan protein ya tapi ini adalah suatu struktur membang sel yang terdapat nanti pada sel-sel jantung Itu tadi diseruk fosfolipid. Nah, kelas yang kedua tadi namanya adalah spingolipid. Nah, spingolipid ini bisa terbentuk dari palmitoyl-CoA. Palmitoyl-CoA nanti dia akan oleh serin nanti dia akan diubah menjadi beta ketoh spinganin. Kemudian nanti mengalami reaksi reduksi menjadi spinganin. Diubah lagi nanti menjadi asil spinganin. Dari situ nanti bisa diubah menjadi ceramid. Dari ceramid nanti menjadi spingomialin. Atau nanti dari ceramid bisa membentuk seretrosid. Kalau kalian familiar dengan namanya, ini adalah nama-nama yang sering kita temui pada otak. Bagian-bagian otak. Sehingga spingolipid ini kebanyakan nanti terdapatnya pada otak atau susunan sarak besar. Nah, sama seperti pada gliseroposfolipid tadi, pada spingolipid ini. Nanti bagian C-nya di sini ya. Kalau tadi kan dia terikatnya kan oleh fosfat ya. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, bagian X-nya di sini nanti bisa diganti ya. Jadi, kalau tadi pada bagian H-nya, kalau ini pada bagian X-nya di sini. Pada C yang enggak ada. Nah, X di sini nanti bisa diganti ya. Kalau dia cuma diikat H, nanti namanya spingolipidnya adalah ceramid. Kalau X-nya diganti dengan fosfokolin, nanti menjadi spingomialin. Kalau di sini X-nya diikat glukosa, nanti menjadi glukosil cerebrosid. Terus kemudian kalau diganti dengan tetrasakalida menjadi laktosil ceramid. Kalau diganti dengan oligosacadida menjadi gamleosid. Ini semuanya adalah kalau kalian sudah belajar di anfisman ya. Bagian-bagian dari otak. Yang ini tadi tidak perlu dihafal ya. Ini enggak perlu dihafal. Itu saja dari saya untuk materi saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Untuk izin bertanya, Bu, untuk tugasnya bagaimana? Iya, ini barusan mau saya jelaskan. Saya tanya dulu. Bukan tugasnya ya. Sekarang saya tanya dulu mengenai materinya. Apakah ada yang ingin dijelaskan? Mbak Anies, saya dibantu ya. Kalau ada yang temannya yang mau masuk, ya tolong di-add ya. Mungkin kelima. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari sini, dari materi. Bukan dari tugasnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti.